Dalam rangka program TMMD ke-110 Bojonegoro Kodim 0813 bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kebupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan bimbingan teknis pengolahan pangan produk hasil peternakan di Desa Catimbolyo. Salah satu kegiatan non-fisik dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro adalah bimbingan teknis pengolahan pangan produk hasil peternakan yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kebupaten Bojonegoro di Desa Catimbolyo. Catu Rahayu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menjelaskan kegiatan bimbingan teknis ini ditujukan kepada emak-emak warga Desa Catimbolyo dari kelompok peternakan untuk meningkatkan keterampilan pengolahan dan produktivitas pengolahan dari hasil peternakan. Ini kegiatan bersinergi dengan TMMD melakukan kegiatan bimbingan teknis pengolahan produk hasil peternakan yang mana memang kita tujukan sasarannya ini untuk ibu-ibu dari kelompok ternak. Bapak-bapaknya kan melakukan budidaya ternak, jadi ibu-ibunya ini kita undang untuk mengolahkan pengolahan produknya. Nah tujuannya sendiri untuk bintang ini untuk meningkatkan keterampilan, jadi bapak-bapaknya tadi budidaya, ibu-ibunya biar keterampilannya bertambah untuk pemberdayaan dari ibu-ibu. Retnan 1 Korps Kesehatan Militer Suroto dan SSK TMMD ke-110 Bojonegoro mengatakan Desa Jatimulyo memiliki potensi dalam bidang peternakan. Produk yang dihasilkan dari Desa Jatimulyo dapat dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian. Pada kesempatan hari ini kita melangkah ke produk-produk olahan yang dimediasi dan narasumber dari Dinas Peternakan dan Perikanan dimana produk-produk yang dihasilkan dari Desa Jatimulyo bisa dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian di Desa Jatimulyo. Harapan kami dari Satgas bisa melindungi sepenuhnya, kita bekerjasama sebagai wujud kemanugalan kami TNI dengan masyarakat Jatimulyo. Dalam kegiatan tersebut, emak-emak yang hadir tampak antusias mengikuti berlangsungnya kegiatan bimbingan tenis hingga acara selesai. Dari Bojonegoro Tim, Liputan melaporkan.